Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kali ini Nadine Electro akan sedikit membuat tutorial ya cara memperbaiki headset yang mati ya suaranya kadang ada kadang tidak ada kalau ditekan tekan jacknya ini ujungnya ini kita colokan kita tekan kadang ada kadang gak ada jadi prediksi saya ini kerusakan ada putus ya hampir putus kabel yang di jack ini dan untuk ini udah saya polok ya kabelnya kalau sudah dipotong seperti ini ini saya belah begini ya biar nanti bisa saya kembalikan lagi sebelah karena ini model karet ya nah ini nanti terlihat kabelnya urutannya jangan sampai salah yang disolder disini ini ada warna-warnanya ya ada warna merah warna emas warna biru dan warna hijau ya ini urutannya yang merah paling atas nanti akan saya buka dulu ya cukup kita bakar aja biar mudah untuk membersihkan ini ujungnya kita bakar ya ini ada 4 buah pin ya ada 4 buah pin fokus ini warna merah ya di atas merah kemudian ini warna emas ini warna biru ini warna hijau ya tadi ya untuk kabelnya nanti kemudian kita kupas ya kabel ini saya kupas dulu ya berapa warna kabel warna hijau warna biru ini warna merah ini warna emas warna emas ya warna emasnya nanti kita satukan ini kan ada dua ya warna emasnya kita satukan kemudian untuk warna merah pun ada dua kita satukan saja ya seperti ini oke seperti ini sudah disatukan ya kemudian yang hijau sama birunya kita pisah hijau biru ya kemudian tinggal kita solder ya ke bekas jack yang tadi karena yang putusnya saya rasa disini tadi di pas ujungnya ya yang sudah saya buang nanti akan saya solder ya kesini oke lanjut oke mari kita solder kabel-kabelnya sesuai urutan yang tadi ya ini yang merah sudah tinggal ini warna emas ya urutannya nomor dua ya nomor dua dari ujung jacknya oke yang emas sudah oke tinggal yang urutan terakhir itu kabel hijau ya adanya di bagian ujung untuk hijau ini audio ya audio LR ya hijau dan biru itu audio untuk merah itu mic yang untuk emas itu mic ya nah ini sudah disolder semua seperti ini ya urutannya nah seperti ini urutannya oke nanti saya lanjut dulu ininya nanti akan saya lem ya akan saya lem biar tidak lepas lagi akan saya bentuk lagi oke karena saya cuma ada lem ini ya lem campur ini saya pakai lem ini aja yang ada ya saya aduk dulu lemnya oke saya aduk dulu lemnya untuk buat ini ya cor kabel ya boleh pakai lem apa aja ya yang kira-kira kuat jadi saya disini pakai lem ini karena saya tempel ke sini ya kita cor kita bentuk ya di dalamnya biar lebih bagus nanti bekas ini bekas bawaannya ini kita pasang aja disini oke ini sudah saya masukkan lagi ini sebelum menunggu lem kering ini saya ikat ya pakai karet sampai lemnya kering bener ya saya ikat pakai karet biar lemnya nanti kering tidak bergerak dan bisa membentuk seperti semula ya di jacknya ini ini saya ikat dulu ini dipasin ya biar pas lubangnya oke sepertinya sudah pas kita tunggu kering dulu oke kita buka ya karetnya ini sudah kering ya lemnya kita buka karetnya nah ini sudah seperti aslinya lagi ya kalau memang kurang kuat nanti bisa ditambahin lem disini lagi lah sekarang tinggal saya coba karena saya ada hp nya satu saya coba ke laptop aja ya apakah sudah berfungsi oke ini sudah berfungsi ya sudah berfungsi mungkin bisa terdengar ya disini nah ini saya deketin kesini ada ya kanan kiri sudah keluar suaranya mantap suaranya mantap bagus oke mungkin demikian aja cara perbaikan headset ya secara perbaikan headset yang suaranya kadang ada kadang tidak ada ya kalau ditekan-tekan di ujungnya ini kadang ada kadang gak ada ya lumayan daripada beli baru ya biarpun headset murah apalagi kalau memang headset mahal lebih baik coba diperbaiki ya karena memang sering sekali untuk headset ini kendalanya kerusakan disini di ujung jacknya ya kalau disini jarang ya jarang kerusakan oke sekian terima kasih semoga bermanfaat akhir kata dari Nadinelektro waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh sukses selalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati